Kesatria baju putih, tek, insin hiap, bagian 25. Tio Chia Hiong memungut beberapa batu kecil, kemudian mengajak Lim Cheng In mendaki lagi. Tapi sekonyong-konyong. Ser-ser-ser terdengar suara serseran kemudian, tampak puluhan panah meluncur cepat ke arah mereka. Tio Chia Hiong mengibaskan lengan bajunya, panah-panah itu terpental semua, kemudian ia mengayunkan tangannya. Ah-ah-ah-ah, terdengar suara jeritan, lalu tampak beberapa sosok tubuh berjatuhan dari pohon. Terdengar Tio Chia Hiong menyambit mereka dengan batu kerikil. Perlahan-lahan Tio Chia Hiong menghampiri mereka. Seketika juga mereka berlutut minta ampun. Tai hiap, pendekar besar, ampunilah kami aku akan mengampuni nyawa kalian sahut Tio Chia Hiong sambil mengibaskan lengan bajunya. Beberapa perampok itu menjerit-jerit lagi, ternyata Tio Chia Hiong telah memusnahkan kepandayan mereka. Di mana pemimpin kalian tanya Lim Cheng In membentak. Mereka, mereka berada di puncak gunung, jawab salah seorang perampok. Mereka sedang berpesta, kakak Hiong, mari kita ke puncak ajak Lim Cheng In. Tio Gowihon Tiong mengangguk. Mereka lalu melesat mengginakan ginkang. Maka tak seberapa lama kemudian, mereka berdua sudah sampai di puncak. Tampak beberapa buah temda di situ, dan puluhan orang sedang minum-minum sambil tertawa-tawa. Tio Chia Hiong dan Lim Cheng In mendekati mereka. Ketika melihat kemunculan mereka berdua, para perampok itu tertegun. Siapa kalian bentak beberapa perampok? Kami ingin menemui pemimpin kalian sahut Tio Chia Hiong. Hahaha salah seorang perampok tertawa gelap. Saudara-saudara, kita sungguh beruntung ada gadis cantik mengantar diri, kita, plak-plak terdengar suara tamparan. Aduh jerit perampok itu kesakitan. Ternyata Lim Cheng In bergerak cepat menampar muka perampok itu. Perampok-perampok lain tampak terkejut dan langsung menghunus pedang. Serang mereka teriak salah seorang perampok seketika para perampok itu menyerang Tio Chia Hiong dan Lim Cheng In, tapi mendadak badan Tio Chia Hiong bergerak laksana kilat, dan seketika terdengarlah suara jeritan-jeritan. Dalam waktu yang singkat sekali, para perampok itu telah roboh. Kemudian muncul lima orang bertampang seram, yang ternyata Mohsana Okui, lima setan Mohsan. Siapa kalian bentak Mohsan Ngokui? Sungguh berani kalian merobohkan para anak buah kami aku pe isin hiap sahut Tio Chia Hiong. Hahaha, Mohsana Okui terbelalak dan wajah mereka pun berubah pucat pias. Pe isin hiap ya, Tio Chia Hiong mengangguk. Pe isin hiap ampunilah kami mulai sekarang kami tidak akan berani melakukan kejahatan lagi. Ampunilah kami aku akan mengampuni nyawa kalian, tapi kepandaian kalian harus kumusnahkan sahut Tio Chia Hiong. Jangan, jangan, Mohsana Okui langsung menjatuhkan diri berlutut. Jangan memusnahkan kepandaian kami Tio Chia Hiong tersenyum, lalu mendadak tengannya bergerak menggunakan bit siat sinci, jari sakti pemusnah kepandaian, menyerang Mohsan Ngokui. Ah ah ah, jerit Mohsana Okui lalu terkapar. Kepandaian kalian telah musnah, maka mulai sekarang kalian harus menjadi orang baik-baik ujar Tio Chia Hiong, lalu bersama Lim Cheng Im berjalan memasuki tenda. Mereka melihat seorang pemuda terikat kaki serta tangannya dengan rantai besi, dan seorang gadis diikat dengan tali. Adik Siu Sien seru Tio Chia Hiong girang. Engkau, engkau kakak Hiong Chia Siu Sien terbelalat, seakan tidak percaya kepada penglihatannya. Benar, aku Tio Chia Hiong, sahutnya dan berkata pada Lim Cheng Im. Adik Im, buka tali itu Lim Cheng Im mengangguk lalu membuka tali yang mengikat Siu Sien sedangkan Tio Chia Hiong mendekati pemuda tampan itu, yang ternyata kambekian. Tio Chia Hiong memegang rantai besi yang mengikat tangan dan kaki pemuda itu, kemudian menyentaknya sehingga putus. Ha'ah bukan main terkejutnya kambekian, sehingga mulutnya ternganga lebar. Kakak Hiong Chia Siu Sien mendekatinya. Dia kambekian, saudara kam Tio Chia Hiong tersenyum. Anda, Anda pasti Tio Chia Hiong seru kambekian girang. Adik Sien pernah menceritakan tentang dirimu jadi. Anda, pek Isin Hiap yang telah menggemparkan rimba persilatan, itu hanya julukan kosong belaka, sahut Tio Chia Hiong merendah. Terima kasih, saudara Tio ucapkan kekian, lalu mendadak melesat keluar. Tak lama kemudian terdengarlah jeritan-jeritan yang menyayatkan hati. Tio Chia Hiong mengerutkan kening, lalu melesat keluar. Betapa terkejutnya, karena melihat Muhsana Okui dan para perampok itu telah menjadi mayat sedangkan kambekian, duduk di bawah sebuah pohon sambil menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Tio Chia Hiong terheran-heran. Lim Cheng In mendekati Tio Chia Hiong, dan Li Siu Sien mendekati kambekian sekaligus membelainya dengan penuh cinta kasih. Kakak Hiong, diakah yang membunuh semua perampok itu tanya Lim Cheng In berbisik. M.G. Tio Chia Hiong mengangguk. Kenapa dia menangis setelah membunuh para perampok itu tanya Lim Cheng In lagi dengan heran. Entahlah, Tio Chia Hiong menggelengkan kepala. Mari kita ke sana mereka berdua mendekati kambekian dan Tio Chia Hiong, sementara kambekian masih terus menangis. Tio Chia Hiong dan Lim Cheng In berdiri diang di hadapan mereka. Li Siu Sien memandang mereka berdua sambil menggeleng-gelengkan kepala, dan menghela nafas sesaat kemudian kambekian berhenti menangis, lalu menunggakan kepala memandat Tio Chia Hiong. Saudara Tio maaf, ucapnya. Tidak apa-apa, sahut Tio Chia Hiong lembut, lah tahu, bahwa batin kambekian tertekan sesuatu. Saudara kam, kenapa engkau membunuh para perampok itu tanya Lim Cheng In dan menambahkan. Padahal kepandayan mereka telah musnah, aku, aku memang tidak bisa mengampuni para penjahat, jawab kambekian. Kalau aku bertebu penjahat, pasti kubunuh, saudara kam, itu pasti ada sebabmu sababnya, bukan Tio Chia Hiong menatapnya. Ya, kambekian mengangguk dan menutur. Ketika aku berusia sebelas tahun, terjadi malapetaka di keluarga ku, malapetaka apa tanya Lim Cheng In. Orang tuaku sangat kaya dan berhati bajik, selalu menolong orang dan lain sebagainya, jawab kambekian dan melanjutkan penuturannya. Aku mempunyai tiga kakak perempuan. Pada suatu malam muncul belasan orang di rumahku. Mereka merampok dan membunuh kedua orang tuaku, bahkan kemudian memperkosa ketiga kakak perempuanku hingga mati. Aku menyaksikan kejadian itu dengan metuk kepala sendiri ketika para perampok itu mau membunuhku, tiba-tiba muncul seorang tua menolongku, dan membunuh semua perampok itu. Sejak saat itu aku berguru kepada orang tua tersebut, Ah-ah-ah-ah, Tio Chiyahyong menghela nafas. Saudara kam, engkau harus melupakan kejadian itu, agar tidak terus menghantui hatimu. Kedua orang tuaku mati di tangan Bulim Semmo, kakak perempuanku mati di tangan Empat Dalai Lama Tibet. Namun aku tidak membunuh mereka, hanya memusnahkan kepandayan mereka saja, saudara Tio Kam Pekian menatapnya. Engkau berhati bajik, aku kagum kepadamu, saudara Kam, engkau berasal dari mana? Tanya Tio Chiyahyong, karena mendengar logatnya, agak lain. Aku berasal dari Kang Lem, jawab Kam Pekian memberitahukan. Aku pergi mengunjungi famili, kebetulan menginap di kota Paihong, karena itu, engkau menyelamatkan kakak Siu Sian, bukan Lim Cheng Im tersenyum. Ya, Kam Pekian mengangguk. Setelah itu, kalian berdua pun saling mencinta, ujar Lim Cheng Im dan menambahkan. Orang tua kakak Siu Sian telah memberitahukan kepada kami, adik Cheng Im, engkau dan kak Hiong wajah Li Siu Sian kemerah-merahan. Dia calon istriku, Tio Chiyahyong memberitahukan. Oh oh Li Siu Sian manggut. Kalian berdua memang pasangan yang serasi, begitu pula kalian berdua, sahut Lim Cheng LM. Oh ya, saudara Kam, Tio Chiyahyong teringat sesuatu. Bolehkah engkau memperlihatkan ilmu pedangmu? Boleh, Kam Pekian mengangguk lalu bergerak mempergunakan pedang. Ia mempertunjukkan ilmu pedangnya, setelah itu bertanya, Bagaimana ilmu pedangku saudara Tio? Aku mohon petunjuk ilmu pedangmu cukup lihai, jawab Tio Chiyahyong dan melanjutkan. Tapi kalau berhadapan dengan penjahat yang berkepandain tinggi, engkau pasti kewalahan menghadapinya oleh karena itu, terima kasih, saudara Tio ucap Kam Pekian cepat. Sebab, Kam Pekian tersenyum. Aku tahu saudara Tio berniat mengajar aku semacam ilmu pedang, maka aku mengucapkan terima kasih kepadanya, benar, Tio Chiyahyong manggul-manggul. Aku memang berniat begitu, terima kasih, saudara Tio ucap Kam Pekian dengan girang. Tio Chiyahyong mengambil pedang kemudian mempertunjukkan toat beng kiam hoat. Kam Pekian menyaksikannya dengan mulut terngaga. Nah hujar Tio Chiyahyong memberitahukan setelah berhenti, mempertunjukkan ilmu pedang tersebut. Aku akan mengajarmu toat beng kiam hoat, ilmu pedang pencabut nyawa, ini, saudara Tio, Kam Pekian terbelalak. Perhatikan baik-baik Tio Chiyahyong mulai mengajarnya ilmu pedang itu. Kam Pekian mencurahkan perhatiannya setelah Tio Chiyahyong mengajarnya berulang kali, Kam Pekian dapat menguasai ilmu pedang tersebut, namun masih lamban gerakannya. Saudara Kam Tio Chiyahyong tersenyum. Engkau harus terus berlatih agar bisa cepat ya, Kam Pekian mengangguk. Ingat kalau tidak terpaksa, janganlah engkau menggunakan ilmu pedang ini, sebab setiap jurusnya pasti mencabut nyawa orang pesan Tio Chiyahyong. Ya, Kam Pekian mengangguk lagi. Sekarang marikilah kuburkan maya-mayat itu ujar Tio Chiyahyong. Mereka lalu menggali sebuah lubang besar, dan menguhurkan mayat-mayat itu di dalamnya. Setelah itu, Tio Chiyahyong berpamit. Kakak Hyong tidak mau ke rumah lagi, tanya Lee Siu Sien. Kami masih harus melanjutkan perjalanan, sampaikan salamku kepada kedua orang tuamu. Jawab Tio Chiyahyong dan menambahkan, Oh ya, kalian berdua harus pulang, sebab Paman dan Bibi sangat mencemaskan kalian. Ya, Lee Siu Sien mengangguk. Kalau kalian sempat kelap jangan lupa ke rumah kami ya, Tio Chiyahyong mengangguk. Sampai jumpa dan semoga kalian berdua hidup bahagia sama-sama, sahut Kam Pekian sambil tersenyum. Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in melesat pergi jeli Siu Sien dan Kam Pekian saling memandang, kemudian tersenyum mesra. Kakak Kian ujar Chiyahyong dengan suara rendah. Kalau kakak Hyong dan adik Im tidak muncul, entah bagaimana nasib kita adik Sien Kam Pekian menghala nafas. Yang jelas kita telah berhutang budi kepada saudara Tio, entah kapan dan harus bagaimana kita membalas budi pertolongannya itu. Bap 40 Mayat-mayat Hidup Ketika hari mulai sore, Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in memasuki sebuah desa yang cukup besar. Namun sungguh mengherankan, desa itu tampak sepi sekali. Lee Chang'in menengok ke sana kemari sambil mengerutkan kening, kemudian bergumam. Desa ini cukup besar, tapi kenapa begitu sepi adik Im sahut Tio Chiyahyong serius? Pasti telah terjadi sesuatu di desa ini, maka lebih baik kita bertanya kepada salah seorang penduduk, kakak Hyong Lee Chang'in menunjuk ke sebuah rumah yang pintunya terbuka. Mari kita bertanya kepada penghuni rumah itu. Tio Chiyahyong mengangguk. Mereka berdua lalu berjalan ke rumah itu. Walau pintu rumah itu terbuka, namun Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in tidak berani lancang memasukinya. Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in saling memandang, kemudian Tio Chiyahyong mengetuk pintu. Siapa terdengar suara sahutan dari dalam? Maaf, kami kebetulan lewat di desa ini, maka mampir sebentar, ujar Tio Chiyahyong sesaat kemudian, muncullah seorang gadis berusia belasan yang terus menatap Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in dengan matlah terbelalak. Siapakah kalian tanyanya? Adik Tio Chiyahyong tersenyum. Kami ingin bertanya, kenapa desa ini begitu sepi karena, ucapan gadis itu terputus, karena ada orang bertanya dari dalam. Bue Eji, anak Bue Eji, siapa yang di luar ada tamu, ayah, sahut gadis itu. Undang mereka masuk suara seruan dari dalam. Ya, ayah, Bue Eji mengangguk. Kakak masuklah terima kasih, ucap Tio Chiyahyong lalu melangkah kace dalam diikuti Lee Chang'in dari belakang. Silakan duduk ucap Bue Eji sopan. Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in mengangguk lalu duduk sambil memandang ke dalam, sedangkan Bue Eji menyuguhkan dua cangkir teh. Kakak silakan minum terima kasih, ucap Tio Chiyahyong dan bertanya, adik, kenapa ayahmu ayahku sakit? Jawab Bue Eji dengan wajah murung. Sejak malam itu, ayahku sakit, oh oh Tio Chiyahyong manggut-manggut. Adik, kenapa tidak memanggil tabib kemari memeriksanya? Kami, kami tidak mempunyai uang, gadis itu menundukan kepala. Aku mengerti ilmu pengobatan, bolahkah aku memeriksa ayahmu? Tanya Tio Chiyahyong. Boleh, boleh, Bue Eji girang sekali. Mari ikut aku masuk Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in mengikuti Bue Eji ke dalam. Tampak seorang tua berbaring di ranjang kayu, wajahnya pucat pias dan nafasmu memburu. Paman Tio Chiyahyong memberitahukan. Aku akan memeriksa Paman sebentar, Paman tidak berkeberatankan terima kasih. Ucap orang tua itu. Tio Chiyahyong mulai memeriksa nadi orang tua itu, berselang sesaat ia manggut-manggut seraya berkata, Tidak apa-apa, Paman hanya mengalami ketakutan, sehingga membuat jantung Paman tergoncang, Aku, aku memang takut sekali, ujar orang tua itu. Tio Chiyahyong tersenyum, kemudian mengambil sebutir obat lalu dimasukkan ke mulut orang tua itu. Telanlah obat itu ujar Tio Chiyahyong. Orang tua itu menelan obat tersebut. Sesaat kemudian, nafasnya sudah normal kembali. Terima kasih ucap orang tua itu sambil bangun duduk. Oh ya, sebetulnya siapa kalian kami bernama Tio Chiyahyong dan Lee Chang'in, Tio Chiyahyong memberitahukan. Kebetulan kami lewat di sini, karena desa ini tampak sepi, niyakah kami merasa heran. Ah 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 ah, orang tua itu menghela nafas. Seluruh penduduk desa ini dicekam ketakutan, apa yang telah terjadi di desa ini? Tanya Tio Chiyahyong. Beberapa malam lalu, tutur orang tua itu. Mendadak anjing-anjing di desa ini melolong menyeramkan, kemudian muncul beberapa sosok bayangan hitam. Apa itu tanya Lee Chang'in merinding? Mereka berjalan kaku sekujir badan. Mereka berlumuran tanah, membengkak dan berbau busuk. Ujar orang tua itu dengan wajah diliputi ketakutan. Apakah mereka mayat-mayat hidup? Tanya Tio Chiyahyong sambil mengerutkan kening. Benar, orang tua itu mengangguk. Mayat-mayat hidup itu telah membunuh beberapa orang. Iii sungguh mengerikan apakah mayat-mayat itu muncul setiap malam? Tanya Tio Chiyahyong. Ya, orang tua itu menarik nafas. Malam itu aku pulang agak larut. Aku melihat maya-mayat itu sedang mengoyak-ngoyak tubuh orang, dan tak lama aku langsung jatuh pingsan, heran gumam Tio Chiyahyong. Bagaimana mungkin ada mayat bisa hidup kembali? Tio Chiyahyong sungguh tak masuk akal kakak Hyong, mari kita cepat pergi ajak Lim Cheng Im ketakutan. Adik Im ujar Tio Chiyahyong sungguh-sungguh. Aku harus membasmi mayat-mayat itu, agar tidak mengganas lagi di desa ini, kakak Hyong, Lim Cheng Im terbelalat. Engkau, engkau ingin membasmi mayat-mayat hidup itu ya, Tio Chiyahyong mengangguk pasti. Apakah engkau tidak takut? Tanya Lim Cheng Im sambil memandangnya. Adik Im Tio Chiyahyong tersenyum. Apanya yang ditakuti tapi, Lim Cheng Im menundukkan kepala. Aku takut sekali, kalau engkau takut, begitu mayat-mayat hidup itu muncul, engkau diam saja di dalam rumah ini ujar Tio Chiyahyong. Aku akan keluar menghadapi mereka, kakak Hyong, Adik Im Tio Chiyahyong tersenyum lagi. Apakah engkau tidak percaya kepada diriku? Aku percaya, tapi mereka mayat-mayat hidup, Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala. Lebih gampang menghadapi mayat hidup daripada manusia sebab mayat hidup tidak bisa berpikir, sedangkan manusia dapat berpikir dan banyak akalnya, ujar Tio Chiyahyong. Tapi, menyeramkan, Adik Im, siapapun akan menjadi mayat. Begitu pula kita. Kalau kita sudah mati, bukankah akan menjadi mayat, Iyih Lim Cheng Im mengerutkan kening. Kakak Hyong, jangan omong begitu. Adik Tio Chiyahyong menatap Dwe Eji seraya bertanya. Apakah engkau takut kepada mayat hidup itu memang takut, tapi tidak begitu takut, sahut Dwe Eji. Eeeeh Lim Cheng Im melongong. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu takut karena mayat-mayat itu bisa hidup dan membunuh orang, tidak begitu takut karena kita bisa lari, jawab Dwe Eji menjelaskan. Sedangkan mayat-mayat itu tidak bisa lari benar, Tio Chiyahyong tersenyum sambil manggut-manggut. Kalau orang sudah ketakutan, bagaimana mungkin bisa lari lagi Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala. Itu tergantung pada keberanian masing-masing, lagi pula kita harus tenang menghadapi segala sesuatu, sahut Dwe Eji. Eh Lim Cheng Im tertegun. Adik, berapa usiamu sekarang 13? Dwe Eji memberitahukan. Ketika mayat-mayat hidup itu muncul, aku sering mengintip dari lubang jendela. Mayat-mayat hidup itu berjalan kaku. Kalau kita tidak mendekatinya, mereka tidak bisa mengejar kita karena mereka tidak bisa lari. Dari tadi ayah menyuruhku menutup pintu, tapi aku tidak menurutinya, Dwe Eji bentak orang tua itu. Kenapa engkau makin bandel ayah, kalau dulu malam, mayat-mayat hidup itu tidak akan muncul? Kenapa harus tutup pintu sekarang? Lagi pula tanpa setahu ayah, aku sudah bikin sebuah pintu belakang. Apabila mayat-mayat hidup itu kemari, kita bisa kabur lewat pintu belakang, oh kerang tua itu tersenyum. Dwe Eji, engkau memang cerdik sementara hari sudah mulai gelap. Ketika Dwe Eji ingin menutup pintu, Tio Chia Hyong menjagahnya. Aku duduk di sini, pintu tidak usah ditutup. Kakak tidak takut pada mayat-mayat hidup itu tanya Dwe Eji terbelalak. Tidak, sahut Tio Chia Hyong dan menambahkan. Bahkan aku ingin membasmi mereka, oh Dwe Eji menatap TLO Chia Hyong dalam-dalam. Kalau begitu, kakak pasti berkepandaian tinggi tidak begitu tinggi, Tio Chia Hyong tersenyum lagi dan sangat menyukai gadis kecil itu. Tak terasa malam sudah tiba. Tio Chia Hyong, Lim Cheng Im dan Dwe Eji berada di ruang depan, sedangkan orang tua itu berada di dalam dengan wajah pucat pias. Berselang beberapa saat kemudian, terdengarlah suara lolong anjing yang menyeramkan. Kakak mungkin mayat-mayat hidup itu sudah kemari, ujar Dwe Eji sambil mengintip keluar melalui lubang jendela. Kakak Hyong, Lim Cheng Im ketakutan. Adik Im Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Kok nyalimu begitu kecil? Lihatlah adik itu dia tidak ketakutan, melainkan malah terus mengintip keluar, dia masih kecil, maka belum mengenal rasa takut, sahut Lim Cheng Im sambil cemberut, kemudian menarik nafas dalam-dalam. Nah, aku sudah tidak takut lagi, oh Tio Chia Hyong tertawa. Tapi kenapa wajahmu tampak pucat tuh Dwe Eji yang mengintip itu memberitahukan. Mayat-mayat hidup itu sudah muncul, Tio Chia Hyong manggut-manggut, lalu berjalan keluar dengan tenang sedangkan Lim Cheng Im juga melongo keluar. Begitu melihat mayat-mayat hidup itu, ia nyaris tingsan seketika. Dwe Eji malah terus mengintip dengan penuh perhatian, ingin tahu bagaimana care, Tio Chia Hyong membasmi mayat-mayat itu. Ketika mendekati mayat-mayat hidup itu, Tio Chia Hyong mengerahkan ilmu penakluk iblis. Maka tidak heran kalau mayat-mayat hidup itu langsung diam tak bergerak lagi. Tio Chia Hyong memandang mayat-mayat hidup itulah tahu bahwa mayat-mayat itu dibangkitkan oleh semacam ilmu sesat. Kemudian ia mengibaskan tangannya ke arah mayat-mayat hidup itu. Ternyata ia telah mengerahkan pan yok hyantian sin keng seketika mayat-mayat hidup itu mengepulkan asap lalu roboh dan hanya tinggal tulang belulang. Tio Chia Hyong kembali ke rumah itu. Dwe Eji menyambutnya dengan penuh kekaguman. Kakak hebat sekali ujarnya. Engkau memang berani, dari tadi terus mengintip seru Tio Chia Hyong tersenyum sambil memandangnya. Kek kakak tahu aku terus mengintip Dwe Eji heran. Tentu tahu, sahut Leng Cheng Im sambil tertawa kecil. Kini gadis itu tidak merasa takut lagi. Kakak Hyong, kenapa mayat-mayat hidup itu diam saja ketika kau dekati adik Tio Chia Hyong tersenyum? Apakah engkau lupa bahwa aku belajar ilmu penakluk iblis Ohlin Cheng In manggut-manggut? Aku lupa. Kalau engkau bilang dari tadi, aku pasti tidak merasa takut. Sebetulnya mayat-mayat itu tidak hidup, melainkan dibangkitkan oleh semacam ilmu sesat. Tio Chia Hyong memberitahukan. Aku justru masih merasa heran, siapa yang memiliki ilmu sesat itu, jadi masih akan muncul mayat-mayat yang dibangkitkan lagi tanya Leng Cheng Im. Mungkin, Tio Chia Hyong mengangguk. Tapi ilmu sesat itu hanya membangkitkan mayat baru yang belum lewat tujuh hari. Lagi pula kekuatan ilmu sesat itu pun hanya mampu bertahan sepuluh hari. Lewat sepuluh hari, mayat-mayat itu akan meroboh dengan sendirinya, Oh Ohurn Cheng In manggut-manggut. Kakak, mendadak Bue Eji menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Chia Hyong. Eh, kenapa engkau Tio Chia Hyong tertegun? Kakak, aku ingin jadi muridmu, sahut Bue Eji. Bue Eji orang tua itu muncul sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berdua hanya kebetulan lewat, bagaimana mungkin akan menerimamu sebagai murid kakak? Bue Eji memandang Tio Chia Hyong dengan penuh harap. Bue Eji, bangunlah ujar Tio Chia Hyong. Aku tidak mau bangun, Bue Eji orang tua itu melotot. Jangan bandel, cepatlah bangun, jangan bikin malu ayahmu. Ayah Bue Eji bangun tetapi cemberut. Bue Eji ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Aku masih muda, maka tidak boleh menerima murid lagi pula. Kami hanya lewat di desa ini, kakak Hyong Lim Cheng Im berbisik-bisik di telinga Tio Chia Hyong. Pemuda itu manggut-manggut sambil tersenyum. Bue Eji tanya Tio Chia Hyong kemudian. Apakah engkau bersungguh-sungguh ingin belajar ilmu silat ya? Bue Eji mengangguk. Kalau begitu, Tio Chia Hyong teringat sesuatu. Oh ya, apakah engkau bisa membaca? Jawab Bue Eji cepat dan memberitahukan. Almarhumah yang mengajar aku menulis dan membaca. Bagus, bagus Tio Chia Hyong tertawa gembira. Kalau begitu, cepatlah siapkan kertas dan pitia. Bue Eji segera melaksanakannya. Tio Chia Hyong mulai menggambar dan menulis. Ternyata ia menurunkan semacam ilmu luekang, ilmu pukulan dan ilmu pedang. Ia menggambar kera melatih ilmu luekang, gerakan tangan kosong dan ilmu gedang serta keterangan-keterangannya. Ketika hari mulai pagi, barulah selesai lalu diberikan kepada Bue Eji. Gadis itu menerimanya, kemudian terus duduk termenung. Bue Eji, engkau harus berlatih dengan sungguh-sungguh pesan Tio Chia Hyong. Setelah engkau hafal dan mengerti, engkau harus membakar kertas-kertas ini. Ingat, jangan diperlihatkan kepada orang lain ya, Bue Eji mengangguk. Terima kasih, kakak Bue Eji Tio Chia Hyong membelainya. Hari sudah pagi, kami mau berangkat. Karena ayahmu masih tidur, maka kami tidak berpamit kepadanya, kakak, metel Bue Eji mulai basah. Kalau kakak sempat kelap, jangan lupa kemari lagi ya, Tio Chia Hyong membelainya lagi, lalu melangkah pergi bersama Lim Cheng Im. Kakak sampai jumpa seru Bue Eji dengan air mata berlinang-linang. Tio Chia Hyong dan Lim Cheng Im meloncat ke atas punggung kuda setelah lambaikan tangannya ke arah Bue Eji, Tio Chia Hyong lalu memacukan kudanya. Tio Chia Hyong dan Lim Cheng Im tiba di sebuah kota yang cukup besar. Mereka berdua singgah di sebuah kedai teh untuk melepaskan lelah setelah duduk. Tio Chia Hyong segera memesan teh dan makanan kepada pelayan. Kakak Hyong, ujar Lim Cheng Im sambil tersenyum. Kenapa malam itu aku begitu takut itu berarti engkau sering mendengar cerita yang menyeramkan, maka timbul rasa takutmu, jawab Tio Chia Hyong sambil memandangnya. Padahal engkau berkepandaian tinggi sedangkan Bue Eji yang tidak mengerti ilmu silat, malah tidak begitu takut gadis itu memang pemberani, lagi pula sangat cerdik, ujar Lim Cheng Im. Bahkan dia berbakat untuk belajar ilmu silat. Karena itu, engkau menyuruhku menurunkan kepadanya ilmu iluokang, ilmu pukulan dan ilmu pedang, Tio Chia Hyong tersenyum. Adik Im, aku yakin bahwa dia berhasil mempelajarinya, aku pun begitu, Lim Cheng Im manggut-manggut. Pada waktu bersamaan, tampak beberapa orang memasuki kedai itu. Kelihatannya mereka kaum pesilatan, sebab mereka membawa pedang setelah duduk dan memesan teh serta makanan, salah seorang dari mereka menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh di luar dugaan, rimba pesilatan dilanda banjir darah lagi, ucapan orang itu menarik perhatian Tio Chia Hyong dan Lim Cheng Im. Kebetulan orang-orang itu duduk di sebelah kiri mereka, maka mereka dapat mendengar percakapan orang itu dengan jelas. Setelah Pek Isin Hiap berhasil mengalahkan empat dalai lama dan bulim Semmo, seharusnya rimba pesilatan menjadi aman. Tapi, memang sudah aman, hanya saja belum lama ini telah muncul seorang iblis yang begitu ganas, para murid tujuh partai besar dibunuh dengan keru begitu, delapan belasarat Siaw Lim mati dengan puluhan tusukan dan sabetan pedang, bahkan Siaw Lim Semti yang lopun mati begitu mengenaskan, tubuh mereka bertiga terpotong dua, yang mengherankan adalah para ketua tujuh partai besar, yang semuanya hilang entah kemana. Setelah iblis itu muncul, kaum golongan hitam dan sesat pun mulai mengganas. Namun untung muncul pula seorang wanita, yang selalu membunuh kaum golongan hitam dan sesat Tuihun Lojin dan Gowihon Tiong pun ikut hilang, begitu pula Lem Kiong Hujin, ah 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 ah, rimba persilatan makin kacau kupikir lebih baik kita hidup di tempat sepi, benar. Kalau kita masih berkecimpung dalam rimba persilatan, mungkin kita juga akan menjadi korban, kini tujuh partai besar telah hancur, sedangkan Bu Lin Jihie, ketua Kei Pang dan Tok Wilye Sin Wan juga telah terluka, mendengar sampai di sini, wajah Lim Cheng Im langsung berubah pucat. Tio Chia Hiong segera memberi isyarat kepadanya agar tenang. Justru kaum rimba persilatan tidak habis pikir, kenapa Pek Isin Hiap tidak muncul membasmi iblis itu, mungkin Pek Isin Hiap telah mengundurkan diri dari rimba persilatan, kalau benar begitu, bagaimana mungkin Pek Isin Hiap membiarkan iblis itu terus mengganas mungkin. Pek Isin Hiap belum sembuh dari sakitnya, menurut pendapatku, setelah terluka oleh pukulan Bu Lin Sem Mo, kepandayan Pek Isin Hiap musnah, maka kini dia tinggal di suatu tempat terpencil, ak-ak-ak, kini rimba persilatan telah berada di ambang kehancuran, siapa yang mampu menyelamatkan rimba persilatan lagi? Siaw Lim Sem Tiang Lo dan Bu Lin Ji Hie masih tidak mampu melawan iblis itu, apalagi orang lain? Nah, daripada kita terbunuh, bukankah lebih baik hidup tenang di tempat sepi? Kami setuju. Tiada gunanya kita terus berkecimpung dalam rimba persilatan, sudah waktunya kita mengundurkan diri, justru kaum rimba persilatan tidak habis pikir, sebetulnya siapa iblis itu sebab kepandayannya begitu tinggi, kakak Hiong bisik Lin Cheng Im. Kita harus segera pulang ke markas pusat Kepang, ya, Tio Chia Hiong mengangguk kemudian bergumam. Apakah benar apa yang diceritakan mereka itu? Aku yakin benar, sahut Lin Cheng Im cemas. Kita harus segera pulang, entah bagaimana keadaan ayah dan kakek. Baiklah, Tio Chia Hiong mengangguk lagi. Kita harus melakukan terjalanan siang malam. Bapak 41 diselimuti TKTQ. Dua hari kemudian, Tio Chia Hiong dan Lin Cheng Im telah tiba di markas pusat Kepang. Bet apa gembiranya para anggota Kepang ketika melihat mereka. Para anggota Kepang langsung bersorak-sorai sambil memukul-mukulkan tongkat bambu mereka ke tanah sedangkan Tio Chia Hiong dan Lin Cheng Im segera berlari ke dalam markas. Bu Lin Ji Hyie, Lim Peng Heng dan Tok Pai Sin Wan berhambur keluar menyambut mereka dengan wajah ceria. Ayah, Lim Cheng Im langsung mendekap di dada ketua Kepang. Nak Lim Peng Heng membelainya. Engkau tidak apa-apa, kan aku baik-baik saja, ayah, sahut Lin Cheng Im dengan matel basah, kemudian memandang Bu Lin Ji Hyie. Kakek-kakek sastrawan. Hahaha Bu Lin Ji Hyie tertawa. Syukurlah kalian sudah pulang, jadi kami tidak usah mencemaskan kalian lagi, ayoh, kita duduk ujar Tok Pai Sin Wan. Mereka semua lalu duduk suasana pun berubah semarak. Berselang sesaat, barulah Sem Gan Sin Ki membuka mulut. Cie Hiong, bagaimana pengalamanmu di Tibet ternyata Dalai Lama Tua telah salah paham, jawab Tio Cie Hiong dan menutur tentang itu. Syukurlah urusan itu dapat diselesaikan dengan baik, tapi di rimba perselatan malah, telah muncul seorang iblis, kan sambung Lim Cheng Im. Kalian sudah tahu tanya Lim Peng Heng. Dua hari lalu kami baru tahu. Ketika itu kami mampir di sebuah kedai teh, Lim Cheng Im memberitahukan. Ah ah ah, Kim Siao Su Seng menghela nafas panjang. Tujuh partai besar telah hancur, para ketuanya juga hilang entah kemana sungguh membingungkan sekali kakek pengemis tanya Tio Cie Hiong. Apakah iblis itu telah menyerang kemaria, Sem Gan Sin Ki mengangguk. Kami semua terluka, dan banyak anggota yang mati. Tahukah kakek siapa iblis itu tanya Lim Cheng Im. Tidak tahu, Sem Gan Sin Ki menggelengkan kepala, kemudian menambahkan. Tapi dia menyebut dirinya Im Sia Hang Mo, apa Tio Cie Hiong terkejut. Ternyata ia masih ingat akan apa yang pernah diceritakan Lim Hai Sien Cheng mengenai Im Sia Hang Jin, orang gila alam baka, Lim Hai Sian Jin, orang suci laut selatan, Pak Kek Sia Ngong, Dewa Kutub Utara, dan Cian Ciu Kuan Im. Kuan Im lengan seribu oleh karena itu ia bergumam dengan kening berkerut. Im Sia Hang Mo. Im Sia Hang Jin. Tapi tidak mungkin Im Sia Hang Jin masih hidup, juga tidak mungkin Im Sia Hang Mo muridnya, Cie Hiong Sem Gan Sin Ki menatapnya heran. Tahukah engkau tentang Im Sia Hang? Emo tidak tahu, jawab Tio Cie Hiong dan memberitahukan. Tapi aku tahu sedikit tentang Im Sia Hang Jin. Lim Hai Sien Cheng yang menceritakan kepadaku, Kakak Hiong, ceritakanlah tentang Im Sia Hang Mo itu desak Lim Cheng Im. Im Sia Hang Jin, Tio Cie Hiong menutur berdasarkan apa yang didengarnya dari Lem Hai Sien Cheng, kemudian menambahkan. Tapi Im Sia Hang Mo itu tidak mungkin murid Im Sia Hang Jin, sebab Im Sia Hang Mo tidak mungkin bisa hidup sampai 200 tahun, mungkinkah, ujar Kim Sia Ung Sia Sieng menduga. Ada seseorang menemukan kitab peninggalan Im Sia Hang Jin, lalu mempelajari kitab itu dan menamakan dirinya Im Sia Hang Mo NGMMM Sem Gan Sin Ki Manggut Manggut. Itu memang masuk akal, tapi siapa orang itu? Kenapa dia memusuhi tujuh partai besar dan kita? Dia pun berteriak-teriak ingin mencincang Cie Hiong. Bukankah mengherankan sekali Oh Tio Cie Hiong mengerutkan kening? Kalau begitu, Im Sia Hang Mo itu pasti kenal aku. Tapi, selama ini aku tidak mempunyai musuh, kenapa Im Sia Hang Mo itu ingin mencincangku? Itulah yang membuat kami tidak habis pikir, Tok Pai Sin Wan menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan. Pada waktu itu kami sudah terluka, dan nyawa kami semua sudah berada di ujung pedangnya. Tapi mendadak, terjadi lagi sesuatu tanya Tio Cie Hiong. Benar, Kim Siaw Sia Sieng manggut-manggut dan menambahkan. Kalau tidak muncul Pai Hang Li, wanita gila baju putih, kami semua pasti sudah mati, Tep I Hang Li Tio Cie Hiong tertegun. Siapa dia? Kami tidak melihat jelas wajahnya, sebab wajahnya tertutup rambutnya yang tergerai, ujar Sem Gan Sien K. Kami memberi julukan itu kepadanya, karena dia kelihatan tidak waras sebelum dia muncul, terdengar dulu suara tawanya yang nyaring dan melengking-lengking. Begitu muncul, dia langsung menyerang Im Sia Hang Mo, yang mengherankan adalah kepandayan mereka, ujar Kim Siaw Siaw Sieng. Sebab gerakan mereka agak mirip, maka kami menduga bahwa mereka kakak beradik seperguruan, Oh Tio Cie Hiong mengerutkan kening. Im Sia Hang Mo muncul disertai tawa yang menyeramkan, sedangkan Pai Hang Li muncul disertai tawa nyaring dan melengking-lengking. Ketika menyerang Im Sia Hang Mo, dia berteriak-teriak, ujar Lim Peng Heng. Berteriak apa? Tanya Lim Ceng In. Aku harus mencincangmu, aku harus mencincangmu, Lim Peng Heng meniru suara Pek I Hang Li dan melanjutkan. Justru sungguh mengherankan, Im Sia Hang Mo kelihatan agak takut kepadanya, itulah yang membuat kami tak habis pikir kalau begitu, ujar T. L. O. Cie Hiong. Di antara mereka pasti pernah terjadi sesuatu, maka Im Sia Hang Mo agak takut kepadanya, M. G. M. M. S. M. Ganshin kemanggut-manggut. Aku pun berpikir begitu, tapi, Kim Siaw S. Seng menggeleng-gelengkan kepala. Kalau mereka memperoleh kitab peninggalan Im Sia Hang Jin, lalu bagaimana kalau mereka belajar bersama? Karena kelihatannya kepandaian mereka seimbang, lagi pula, gerakan mereka hanya mirip, berarti terdapat gerakan yang tak sama, bukan tanya T. O. Cie Hiong sambil mengerutkan kening. Ya, Kim Siaw S. Seng manggut-manggut. Itu lebih mengherankan lagi, ujar T. O. Cie Hiong sambil menghela nafas. Kalau mereka kakak beradik seperguruan atau bersama belajar kitab peninggalan Im Sia Hang Jin, tentunya gerakan mereka tidak akan berbeda. Namun, itu, itu memang mengherankan, S. Gansien K. menggeleng-gelengkan kepala lalu menggaruk-garuk. Aku pusing memikirkannya, pengemis bau ujar Kim Siaw S. Seng. Kalau begitu, jangan dipikirkan lagi, nanti kepalamu bisa pecah dasar sastrawan Sialan Caci S. Gansien K. O. Cie Hiong teringat sesuatu lalu bertanya, bagaimana gerakan ilmu gedang mereka wasseru S. Gansien K. Kacau balau dan tidak karuan, apa terbelalak T. O. Cie Hiong? Kacau balau dan tidak karuan? Ilmu pedang apa itu memang kacau balau dan tidak karuan ilmu pedang mereka, ujar Kim Siaw S. Seng. Sulit diduga pedangnya bergerak kemana? Pedangnya bergerak menyerang ke kiri, tahu-tahu malah menyerang ke kanan. Kalau kita menangkis ke kanan, pedang justru menyerang ke atas singkatnya. Kita tidak bisa menduga gerakan pedangnya, itu berarti ilmu pedang yang luar biasa tinggi, ujar T. O. Cie Hiong sungguh-sungguh. Mungkin sulit bagiku merobohkannya, apakah itu ilmu pedang aliran sesat? Tanya Lin Cheng Im. Bukan, jawab T. O. Cie Hiong memberitahukan. Itu ilmu pedang tidak waras, jadi berlawanan dengan ilmu pedang aliran manapun. Artinya orang tak waras baru bisa menggunakan ilmu pedang itu, O. Lin Cheng Im mengerutkan kening. Kalau begitu, aku harus menghadapinya dengan ketenangan, kalau tidak, diriku akan celaka, ujar T. Cie Hiong lalu menambahkan. Apabila dia muncul, biar aku yang menghadapinya, yang lain, bersembunyi saja Cie Hiong. Kim Siao Su Seng tertawa. Kami bukan kura-kura yang suka menyembunyikan kepala, jadi jangan harap kami akan bersembunyi. Hahaha. Semgan Sien Kee juga tertawa. Memang benar apa yang dikatakan sastrawan sialan itu, kami bukan kura-kura. Hai hai hai. Lin Cheng Im tertawa geli. Siapa yang bilang kalian kura-kura? Siapa ya? Semgan Sien Kee menggaruk-garuk kepala, kemudian menunjuk Kim Siao Su Seng sambil tertawa gelat. Dia yang mengaku dirinya kura-kura, dasar pengemis bau caci Kim Siao Su Seng. Pada waktu bersamaan, di luar terdengar suara seruan saling menyusul dari para anggota Kepang. Lam Kiong Bieliong berkunjung. Lam Kiong Bieliong berkunjung. Cepat undang dia masuk sahut lempeng heng. Undang Lam Kiong Bieliong masuk. Undang Lam Kiong Bieliong masuk, berselang beberapa saat, tampak berjalan ke dalam seorang pemuda dengan wajah murung dan cemas. Dialah Lam Kiong Bieliong. Lam Kiong Bieliong memberi hormat kepada Bulim Ji Hyie dan paman-paman ucap pemuda itu sambil memberi hormat. Silakan duduk sahut lempeng heng. Terima kasih, paman ucap Lam Kiong Bieliong, alu duduk sambil memandang Tio Cie Hyong. Saudara Lam Kiong panggil Tio Cie Hyong. Adik Kiong Lam Kiong Bieliong tersenyum. Engkau harus memanggilku kakak Ihooh Tio Cie Hyong tercengang. Engkau pasti belum tahu bahwa ayahmu dan ayahku ternyata saudara angkat. Ibu yang memberitahukan kepadaku, Lam Kiong Bieliong memberitahukan. Oh Tio Cie Hyong girang bukan main kakak Cieng, adik Hiong. Apa yang telah terjadi? Tanya Lam Kiong Bieliong Bieliong. Siapa imsi yangmu itu? Aku pun sedang kebingungan, jawab Tio Cie Hyong. Sebab aku dan adik Im baru pulang dari Tibet. Pulang dari Tibet? Kenapa kalian ke sana? Tanya Lam Kiong Bieliong. Karena, tutur Tio Cie Hyong. Maka aku merangkat ke Tibet. Justru aku tidak tahu kejadian-kejadian yang menimpa rimba perselatan Ohya, kakak Leong kapan pulang? Kek adik Sianeng tidak ikut aku pulang duluan. Mereka akan menyusui nanti, jawab Lam Kiong Bieliong memberitahukan. Beberapa hari lalu aku sudah pulang, tapi begitu sampai di rumah, ibumu tidak ada, kan sambung Lim Pengheng. Ya, Lam Kiong Bieliong mengangguk. Tahukah paman di mana ibu ku aah, Lim Pengheng menarik nafas panjang. Selain ibumu, Tui Hun Lo Jin, Go Han Tiong dan para ketua tujuh partai pun hilang entah kemana, kakak Leong. Apakah pelayan di rumah menceritakan tentang kejadian itu? Tanya Tio Cie Hyong. Mereka memang telah menceritakan, Lam Kiong Bieliong menghela nafas. Malam itu muncul Im Sihangmu. Kemudian ibu ku hilang begitu saja, kalau begitu, Tio Cie Hyong mengerutkan kening. Aku yakin mereka semua pasti ditangkap Im Sihangmu. Mungkin begitu, Sem Gansien ke manggut-manggut. Hanya saja kita tidak tahu mereka disekap di mana, adik Hyong. Sebetulnya siapa Im Sihangmu itu tanya Lam Kiong Bieliong. Kakak Leong Tio Cie Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Kami semua sama sekali tidak tahu siapa dia, namun yang jelas kepandainya sangat tinggi. Oh Lam Kiong Bieliong mengerutkan kening, kemudian menghela nafas panjang. Heran rimba perselatan tidak pernah tenang, aman dan damai setelah kepandainan bulim Semmo, Empat Dalai Lama dan Kutek Cun Musnah. Kita mengira rimba perselatan akan aman dan damai, tapi tidak tahunya malah muncul Im Sihangmu yang begitu ganas dan kejam ini sungguh di luar. Dugaan suasana di markas pusat Kepang memang agak tercekam, sebab sewaktu-waktu akan muncul Im Sihangmu. Oleh karena itu, bulim Jihye dan lainnya dalam keadaan waz-waz setiap hari mereka pasti berkumpul di aula dalam, begitu pula hari ini. Yang paling cemas adalah Lam Kiong Bieliong, sebab ibunya juga ikut hilang. Ah 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 ah, Lam Kiong Bieliong Cieng terus-menerus menghela nafas. Entah bagaimana keadaan ibuku kakak Cieng ujar Tio Cie Hiong. Tenanglah aku yakin ibumu tidak terjadi sesuatu, adik Ciong Lam Kiong Bieliong Cieng menggeleng-gelengkan kemala. Di saat utusan Tai Li mau kemari, justru timbul kejadian ini utusan Tai Li mau kemari tanya Tio Cie Hiong. Ya, Lam Kiong Bieliong Cieng mengangguk. Utusan itu mewakili Toan Hang yang melamar Gou Sian Eng, maka Toan Ye Kie juga datang, celaka seru Seng dan Sien Ki. Tui Hun Lo Jin dan Gou Hon Tiong malah hilang bagaimana kalau utusan itu dan Toan Ye Kie keburu datang Jaa Asahut Kim Siaw Su Seng. Ceritakan saja apa adanya ibuku pun akan dijemput ke Tai Li, tapi, Lam Kiong Bieliong Cieng menggeleng-gelengkan kepala lagi. Kakak Liong Tio Cie Hiong tersenyum. Mudah-mudahan kita dapat mencari ibumu dan lainnya sebelum utusan Tai Li datang adik Hiong, Lam Kiong Bieliong tersenyum getir. Mendadak masuk seorang pengemis tua setelah memberi hormat. Pengemis tua itu berkata, Aku Kiu Chi Cui Kei, pengemis mabuk jari sembilan, melapor kepada Tancu tanpa sengaja aku telah melihat para ketua tujuh partai, Tui Hun Lo Jin, Gou Hon Tiong dan Lam Kiong Hujin, di mana mereka tanya Lim Pengheng Tegang, begitu pula yang lain, terutama Lam Kiong Bieliong. Mereka berada di bekas markas Sam Mokau, Kiu Chi Cui Kei memberitahukan. Apalah yang mereka lakukan di sana, tanya Sam Gan Sien Kei. Tidak melakukan apa-apa, cuma berdiri dan berjalan seperti kehilangan sukma. Bahkan, mereka juga kelihatan tidak saling mengenal, lagi pula wajah mereka tampak bengis sekali oleh karena itu, aku tidak berani menghampiri mereka, hanya mengintip dari balik pohon saja. Jadi mereka disekap di markas Sam Mokau, Gou Ma Melim Pengheng. Oh ya kenapa engkau ke sana aku minta dihukum, Pang Chu jawab Kiu Chi Cui Kei. Karena engkau telah berjasa dalam hal ini, maka engkau tidak dihukum, ujar Lim Pengheng. Terima kasih, Pang Chu ucap Kiu Chi Cui Kei dan memberitahukan. Hari itu aku teriampau banyak minum, sehingga mabuk berat. Aku melesat ke sana kemari, akhirnya tak sadarkan diri. Ketika siuman, aku mendapatkan diriku berada di bawah sebuah pohon. Kemudian aku bangkit berdiri dan menengok kian kemari. Aku terkejut ketika melihat sebuah bangunan megah, sebab bangunan itu bekas markas Sam Mokau. Lebih terkejut lagi ketika aku melihat para ketua dan lainnya sedang berdiri di halaman, kelihatannya mereka seperti orang linglung, tapi wajah mereka tampak bengis sekali. Tapi oleh karena itu, aku cepat-cepat kemari untuk melapor, MGMM Lim Pengheng Manggut-Manggut. Masih ada laporan lain ada, Kiu Chi Cui Kei mengangguk. Yakni mengenai P.I. Hang Li. Dia selalu membunuh kaum golongan hitam dan sesat. Baiklah, Lim Pengheng Manggut-Manggut lagi. Sekarang engkau boleh pergi istirahat. Terima kasih, Pang Chu Kiu Chi Cui Kei memberi hormat kepada Lim Pengheng, Bu Lin Ji Hie dan lainnya, lalu pergi sambil menarik nafas lega, karena ketua Kui Pang tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Jadi kini kita sudah tahu para ketua tujuh partai, Tui Hun Le Jin, Go Hoon Tiong dan Lem Kiong Hu Jain berada di mana. Lalu apa langkah kita tanya Lim Pengheng kepada Bu Lin Ji Hie? Mari kita berunding bersama ajak Sam Gan Sien Kui. Bagaimana kalau aku pergi menolong mereka? Tanya Lem Kiong B.Y. Liong. Kakak Chieng sahut T.O. Cheer Hie. Jangan main-main dengan urusan ini, sebab akan membahayakan dirimu adik Hiong, ibuku. Aku tahu, kakak Chieng, ujar T.O. Cheer Hions dan menambahkan. Aku yakin Im Si Ye Hang mau memiliki ilmu sesat, sehingga mereka kehilangan kesadarannya. Tapi mungkin aku bisa menyadarkan mereka, adik Hiong, bagaimana kereng kau menyadarkan mereka tanya Lam Kiong B. Ye Chieng. Kakak Chieng Tio Chie Hiong memberitahukan. Aku memiliki ilmu penakluk iblis, jadi aku bisa menyadarkan mereka, benar, selalu Lim Chieng Im. Aku telah menyaksikannya, Lim Chieng Im menutur tentang Tio Chie Hiong memusnahkan mayat-mayat yang dibangkitkan oleh ilmu sesat. M. G. M. 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 Sem Gan Sieng K. Manggut-manggut. Lain apa rencanamu kita harus sebera ke sana untuk menolong mereka, ujar Tio Chie Hiong dan melanjutkan. Tapi hanya aku yang boleh mendekati mereka, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, baik. Kalau begitu mari kita berangkat sekarang ujar Tio Chie Hiong. Kita jangan membuang waktu apabila muncul Im Chie Hiong di sana, aku yang menghadapinya, Tio Chie Hiong mengingatkan. Kakek pengemis, paman sastrawan dan lainnya harus berusaha menolong mereka ya. Bulim Chie Hiong mengangguk setelah berunding lagi sejenak barulah mereka berangkat dengan perasaan tegang dan tercekam. Kini mereka telah sampai di tempat tujuan, tapi mereka hanya berdiri di tempat yang agak tinggi sambil memandang ke arah bangunan megah itu. Tampak para ketua tujuh partai, Tui Hun Lojin, Gung Han Tiong dan L. M. K. Ngu Jing berjalan mondar-mandir di halaman bangunan, yaitu bangunan bekas markas Sem Mokawatao Istana Tianmo. Aku akan ke sana, ujar Tio Chiyahyong. Apabila muncul Im Siyahangmu, aku akan memancingnya ke tempat lain, kami mengerti, sahut Sem Gan Sien Ki dan berpesan. Chiyahyong, hati-hatilah ya, Tio Chiyahyong mengangguk. Kakak Hyong Lin Cheng Im menatapnya. Hati-hati ya Tio Chiyahyong tersenyum sambil manggut-manggut. Adik Hyong Lem Kiyong Biyeliong memegang bahunya. Sebelumnya ku ucapkan terima kasih kepadamu jangan berkata begitu ujar Tio Chiyahyong. Ibumu juga boleh dikatakan bibiku, adik Hyong, hati-hati pesan Lem Kiyong Biyeliong. Tio Chiyahyong mengangguk lalu melesat pergi. Bulim Ji Hyye dan lainnya terus memperhatikan halaman bangunan itu. Sementara Tio Chiyahyong telah melayang turun di halaman bangunan tersebut, bahkan telah mengeluarkan suling kumalanya. Munculnya Tio Chiyahyong membuat para ketua tujuh partai, Tui Hun Lojin, Go Hoon Tiong dan Lem Kiyong Hujan mengeram, kelihatan ingin menyerang. Tio Chiyahyong segera duduk bersila, kemudian mulai meniup suling kumalanya. Ia mengerahkan pan yok hian tian sin keng dan ilmu penakluk iblis. Para ketua tujuh partai, Tui Hun Lojin, Go Hoon Tiong dan Lem Kiyong Hujan tampak tertarik akan suara suling Tio Chiyahyong. Mereka semua berdiri mematung di tempat, dan terus mendengarkan dengan air muka berubah tak menentu suara suling terus mengalun lembut menggetarkan hati dan pikiran. Dan sesaat kemudian mereka semua mulai menengok ke sana kemari. Wajah mereka yang semula tampak bengis, berubah perlahan-lahan. Lewat beberapa saat, mereka kelihatan seakan tersenta dan saing memandang. Omi Tohut ucap Hui Kong Taisu. Omi Tohut, bersambung ke bagian 26. Sebuah Terima kasih.